Kita sekarang mau main game untuk 2 juta rupiah! Sini-sini! Manager dan juga player ikut sama aku, kalau coach boleh istirahat dulu. Yes, player! Let's go Vidi dan juga player, Mami Ola dan juga player, kita ikut ke depan yuk! Halo guys, gue KB. Are you ready for a new season? Nah, subscribe dulu Youtube dari GTP ID. Like, Comment, Subscribe, Share juga ke temen-temen kalian. Dan tombol juga Is For Start Indonesia Season 2 setiap Jumat. Jadi jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan. Hai! How are you? I'm good, how are you? I'm very good. Yes, how do you feel being the loser team? Gak apa-apa, kadang-kadang kalah itu apa ya, kalah membawa berkah lah. Gak apa-apa kalah membawa berkah, insya Allah kan mereka bisa menang lah. Kalian tau kan, the rules of the game sekarang nih ya, cuman satu diantara kalian, Dark Phoenix atau Lord Kraken ini. Salah satu tim kalian yang menang, kalian bisa ada kesempatan gabung dengan tim yang masuk ke Grand Final. So this is your last chance, Mami Ola. Yes. Strategi apa untuk ngalahin Fidi Aldiano? Coba, yang aku yang jawab. Buat strategi berikutnya nanti yang bakal kita mainin, yang pasti gue udah percaya sama mereka semua, siapapun nanti yang bakal kepilih, mereka yang terbaik. Oke, Cika. Yes Boy, Dark Phoenix. Oke, Lord Kraken. Nah bener nih lo nyebutin sama tim gue. Iya tadi maksudnya Dark Phoenix, thank you gitu. Ah bener. Lord Kraken, mana semangat ya anak-anak? Wuuuh. Sekali lagi, aku bisa menang. Eh udah, udah keluar, udah. Oke, nah besok nih ada juga bintang tamu lainnya, ini salah satu dekernya harus ngefans ya. Ntar lu gua ajak ke depan, kayak Pian tadi ya, oke. Eh pertanyaan gue, oke. Boleh nanya aja langsung. Gua nyangka gak sih Lord Kraken bakalan versus sama Dark Phoenix? Ya enggak lah, Lord Kraken harusnya menang masuk final. Kemarin kecele aja minggu lalu. Oke jadi. Masa gua ketemu Mami Ola? Mami Ola kan kalah mulu dari episode pertama. Oh my God. Gua harusnya gak disini gitu maksudnya. Nah itu kan berarti lu melakukan kesalahan dong pas episode yang lalu, kok bisa tiba-tiba lu ada di posisi sekarang. Nah sekarang lu, strateginya apa dong? Zakatnya lebih banyak. Masya Allah. Oh lebih banyak, karena nih kan sebenernya semuanya menurutku pemain gua tuh udah jago-jago banget Cika. Jadi kayak ada religi ya. Semuanya tuh harus kerja keras, harus isi banget sama doa. Betul Fidi, betul. Nah selain dari doa nih, ya yang entertainingnya gitu lah. Apa tuh Fidi kira-kira kerja kerasnya tuh apa? Lo yang jelas tim gua dari kemarin udah latihan terus. Pokoknya kita harus bisa masuk ke grand final 2 diantara mereka insya Allah maju ke minggu depan. Oke, semangat guys. Kalau begitu Cika, Fidi, oke. Kita tempat panasan sebelum kita mau masuk grand final. Aduh. Gua mau bagi-bagi duit. Boleh kalau itu. Agak banget ya Bebe. Kita sekarang mau main game untuk 2 juta rupiah. Sini Cika. Sini manajer dan juga player ikut sama aku. Kalau coach boleh istirahat dulu. Yes, player. Let's go Fidi dan juga player. Mami Ola dan juga player kita ikut ke depan yuk. Kalau coachnya boleh istirahat, kamu istirahat disini dulu ya. Oke. Aku bisa membuat. Udah Cika harus aja Cika. Mau main apa kita Boy? Jadi ini game seru banget. Karena Cika yang tadi ngasih ide untuk main game ini. Jadi kita main apa nih Cika? Kita mau main yang namanya hula per. Oke itu aku sih Cika? Bukan artinya lapar mau makan ya tapi hula hoop. Oke. Jadi nah rolesnya adalah manajer akan merakit hula hoop. Lalu dioper ke player yang sudah bergandengan tangan. Hula hoop akan bergerak dari player satu sampai ke player lima. Gini kalau ngalah aja boleh gak? Gimana Mami Ola? Ngalah aja boleh gak? Apa? Ngalah aja boleh gak? Enggak. Lu mah jadi pas satu kalamu lu, kalamu lu. Menang kayak ini bu. Terakhir lho bu. Ya udah lah ini. Bisa lho, bisa yuk. Gue semangatin lho. Ayo bisa. Dia udah pasrah. Oke. Kemarin kalamu lu udah lah kalah lagi aja bodoh amat. Ma ini buat 2 juta. Tapi kata Mami Ola apalah 2 juta. Gue tambahin jadi 5 juta. Kalau sampe menang gue kasih 2 jutanya ke. Eh bener. Mereka gak lo mereka. Kiranya buat mu. Buat tim lu. Iya enggak. Oh iya buat tim gue ya. Belum. Oke kalau gitu. Udah jelas tadi rulesnya ya. Mami Ola. Langsung ya guys. Rebut 2 juta ini yang ada di tangannya Boy William sekarang. 3. 2. 1. Go! Ayo dirakit dulu. Dirakit dulu. Ayo dirakit dulu. Rai. Terutuk. 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 Ayo Rakti. Rakti. Mami Ola. Masukin Mami Ola. Na. Go Vinny. Come on Vinny. Na. Ayo. Udah, udah, takutin, takutin, takutin. Iya, satu lagi Mami. Go, go, go. Satu lagi. Go, over, over. Mami, si Dih satu lagi. Sampai satu lagi, Fy. Cimon, Cimon. Gimony, Cimon. Nana, Nana, Cimon. Go, Vinny, kemarin Vinny. Cimon, ini 2 juta ada di tangan gue, come on. I got the money, come on. Semua udah, udah satu. Ayo Mami, saatnya menang. Ayo Mami, Mami semangat. Semangat, Mami semangat. Go, udah dua. Lagi, Vinny, Vinny bikin lagi. Tiga, tiga Vinny. Gue pikir udah. Kita butuh satu hula hop lagi. Kalau bisa Mami Ola, Mami Ola bakalan menang. Apa susah? Ya, susah. Mami Ola, kalau masuk, masukin emang paling cepet. Namanya juga perempuan. Masukin uang belanjaan. Kom on Ola, Ola. Oke, ya, oke. Stop! Dan pemenangnya adalah dari tim Dark Phoenix. Tim Dark Phoenix, ini dia 2 juta rupiah pemberian dari GTV. Langsung aja buat play-nya, Mami Ola udah kebanyakan. Split it for you guys, oke. Guys, sebelum kita melihat match dari kedua tim hari ini. Kita lihat dulu story dari perjalanan Dark Phoenix dan Lord Kraken, ini dia. Kalau ditanya, Lord Kraken itu perjalanannya gimana sih? Manjang sih ya. Dengan Celine pulang, Founder juga pulang. Hasil coaching-nya dari Coach KB yang gak akan bisa gue lupain. Tentunya rotasi sih, rotasi dari Coach KB. Terus dia juga naikin mental gue saat di stage sih. Perasaan gue pertama kali diterima ke tim Dark Phoenix yang pasti pertama gue senang banget dan gue bersyukur. Tapi dibalik semua itu, sebenernya gue sedikit kecewa. Harus ada temen-temen gue yang tereliminasi. Gue ngelewatin beberapa minggu bareng-bareng sama mereka. Main sambil scrim, terus juga bantu-bantu draft dikit. Terus juga... Caranya menjadi seorang leader yang baik. Dan juga gimana caranya memanage anggota-anggota tim gue di in-game terutama. Persahabatan di Lord Kraken ini emang bener-bener sedalam tempat Lord Kraken itu sendiri di dalam samudera. Buat kalian kalo nanti kalian menang, 2 orang dari kalian tuh bakal dipilih. Jadi gue haram banget kalian masih bisa buat play hard. Satu match terakhir, kita main bareng-bareng, lakuin yang terbaik. Setelah itu kalian bakal ga punya penyesalan sama sekali. Dengan kembalinya gue di tim Lord Kraken, gue bakal ngebuktiin kalo gue bisa menangin di match kali ini melawan Dark Phoenix. Alasan gue untuk memilih Dons, untuk melengkapi team Dark Phoenix ini. Karena Dons juga gue liat mekaniknya bagus. Gue bakal buktiin di match kali ini gue bakal bikin tim kita menang. Buat Lord Kraken, siap-siap aja kita kalahin lagi kayak sebelumnya. Panik gak? Panik! Panik gak? Panik! Kalian harus panik, karena kalian adalah Dark Panik!